Setiap umat Islam pasti ingin pergi berhaji Sholat di depan Ka'bah Siapa sangka Ada sejumlah ulama Indonesia Ternyata juga sempat menjadi imam di Mahjidil Haram Arab Saudi Berdasarkan berbagai sumber Setidaknya tercatat 3 orang Indonesia Pernah menjadi imam di Mahjidil Haram Dua diantaranya Datang ke Saudi untuk menuntut ilmu Tapi kemudian menetap di sana Yang pertama adalah Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Merupakan salah satu ulama Yang sempat menjadi imam di Mahjidil Haram Kisahnya tercatat di jurnal Seorang akademisi di UIN Imam Bonjol Padang Berjudul Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Icon tolabul ilmi Minangkabau Masa lalu untuk refleksi Sumatera Barat Hari ini dan masa depan Ahmad Khotib disebut lahir di Bukit Tinggi Senin 6 Julhijjah 1276 Hijriyah atau 1860 Masehi Dia meninggal dunia di Mekah pada Senin 8 Jumatil Awal 1334 Hijriyah atau 1916 Masehi Sebelum menjadi imam Ahmad Khotib belajar di Quick School pada tahun 1871 Masehi Ia kemudian berangkat menunaikan haji Tetapi tak kembali ke kampung halamannya Ia memutuskan menetap di Mekah untuk mempelajari agama Islam Dan hafalan Al-Quran daripada ulama di Mahjidil Haram Ahmad Khotib memutuskan menetap di Mekah selama 5 tahun Setelah itu Dia pulang ke Indonesia untuk memenuhi permintaan ibunya Setelah setahun lebih di Indonesia Ahmad Khotib memutuskan kembali ke Mekah Dan melanjutkan pendidikan keagamaannya Berikutnya adalah Sheikh Imam Nawawi Al-Bantani Sheikh Imam Nawawi Al-Bantani merupakan Satu dari tiga ulama asal Indonesia Yang diizinkan mengajar di Mahjidil Haram di Mekah Dikutip dari situs resmi Nahdlatul Ulama Dia juga dikenal sebagai Sheikh Nawawi Banten Berdasarkan informasi di situs resmi Universitas Islam Negeri Fatmati Soekarno Bengkulu YIN Nawawi lahir di Serang, Banten Tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi Nawawi pertama kali belajar mengenai agama Islam dari ayahnya Setelah itu Dia dan dua saudaranya menuntut ilmu ke pesantren lain Mereka kemudian belajar dengan Haji Sahal dan ulama Raden Haji Yusuf Saat berumur 13 tahun Nawawi mengembang tanggung jawab sebagai pemimpin pesantren menggantikan ayahnya Dua tahun setelah itu Nawawi kemudian menuntut ilmu ke Arab Saudi Dalam buku Ulama-ulama Nusantara yang mempengaruhi dunia Disebutkan bahwa Nawawi kemudian dikenal sebagai salah satu imam di Mahjidil Haram Dia meninggal dunia pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi Yang ketiga adalah Sheikh Junaid Al-Batawi Merupakan ulama Indonesia yang sempat bermukim di Mekah selama 60 tahun Dalam buku Ulama-ulama Nusantara yang mempengaruhi dunia Sheikh Junaid disebut lahir di Kejan atau Jakarta Ia pertama kali mempelajari Islam dari kedua orang tuanya Kemudian menempuh pendidikan dari ulama di sekitar Betawi Ketika berusia 40-an tahun Sheikh Junaid membawa istri anak-anaknya ke Mekah dan menetap di sana Ketika bermukim inilah Sheikh Junaid kemudian dianggap menjadi imam dan pengajar di Mahjidil Haram Dia juga mendapatkan gelar Sheikh Al-Masya'ik Itulah tiga orang Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram